hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel RIS official channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit Oke untuk sobat YouTube sekalian gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik ya jadi yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT dan kita ke dalam keadaan sehat semua dan dirahmati oleh Allah SWT Oke di video kali ini hari akan membahas masalah gulma sawit ya temen-temen ya tadi gulma gulma apa yang perlu dikendalikan di perkebunan sawit 5 terus videonya baru gabung atau menemukan channel RIS official mohon dukungannya dengan cara like share sebanyak-banyaknya jika ini bermanfaat dan silakan tekan tombol subscribernya dan Nyalakan tekan tombol loncengnya biar tahu ada update-an video terbaru dari RIS official ada sebelah yang bertanya ya kok bahas sawit kok enggak di perkebunan sawit ini hari sedang di Jawa ya temen-temen ya jadi mumpung liburan hari jalan-jalan di kebun tebu ini ya jadi hari jalan di jalan nah ini aspal ya di sini kalau di Jawa ini perkabunan dianggap aja ladang tebu dan jagung tapi jalan sudah aspal semua ya semuanya sudah aspal itu sana aspal jadi udah satu minggu hari nggak bikin video masalah sawit ya temen-temen ya jadi di kesempatan sore ini jadi akan membahas video tentang gulma ya gulma sawit yang berbahaya buat sawit oke simak terus videonya jangan di skip-skip untuk temen-temen oke untuk gulma-gulma tersebut yang bahaya bagi tanaman sawit akan saya tampilkan gambarnya di video ini dan yang umum di perkebunan dan kelapa sawit kita ring ya temen-temen ya karena kalau kita apa tidak kita kendalikan gulma tersebut yang berbahaya akan saling berebut unsur hara yang pupuk kita berikan kepada tanaman sawit kita jadi inilah beberapa gulma yang berbahaya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke jadi kurasa itu aja ya teman-teman ya untuk video masalah pembahasan kulma jadi kurang lebihnya jika ada kurangnya silahkan berkomentar di kolom komentar dan bagi yang bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman oke sebelum saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani sawit sub indo by broth3rmax